Gunung Kerinci kembali mengalami erupsi hingga Sabtu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Gunung Kerinci kembali melontarkan abu vulkanik dengan ketinggian mencapai 200 meter di atas puncak kawah gunung. Akibatnya, 13 desa di kecamatan Gunung 7 Kabupaten Kerinci terdampak hujan material abu vulkanik. Kecepatan angin membuat abu masuk ke dalam pemukiman warga. 13 desa yang berada di kaki Gunung Kerinci di antaranya Desa Pasar Baru Pelompek. Pelompek dan Desa Telun Berasap merupakan desa terparah yang terdampak abu vulkanik Gunung Kerinci. Material abu vulkanik terlihat jelas menempel pada tanaman milik warga yang mengakibatkan tanaman tersebut terancam mati. Untuk menghindari dampak buruk dari abu vulkanik Gunung Kerinci bagi kesehatan, masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan mengenakan masker saat berada di luar rumah. Dan mengenakan masker saat berada di luar rumah. Di kecamatan Gunung 7 yang berdampak 13 desa terutama di desa Pasar Baru Pelompek, Pelompek dan Desa Telun Berasap. Ada pun dampak daripada abu tersebut berpengaruh kepada pertanian, tumbuh-tumbuhan. Kalau dalam beberapa hari tidak turun hujan, maka mungkin pertanian ataupun pertumbuh-tumbuhan petani akan rusak. Saat ini gunung yang dijuluki atap Sumatera tersebut masih berada di level 2 atau waspada, dengan radius aman 3 km dari kawah gunung. Ilwan, TVR Jambi melaporkan.